Hai, selamat datang kembali di channel Ita Surya Intan Kali ini aku akan bacakan untuk si yo anjing Anjing atau anjing teman-teman Sama aja ya Oke, kira-kira prediksi ke depannya untuk si yo anjing ini apa ya Semoga hal-hal baik ya teman-teman Tuh, ada kartu yang terbuka Seven of Pentacles Tujuh koin, tujuh pentagram Emperor King of Swords Strength Wow Oke, sepertinya Disini tuh Oke, aku melihat Disini orang bertekad kuat gitu ya Ada seseorang Yang bertekad kuat Dia punya power juga Punya kekuatan juga, melakukan banyak hal Dia juga Apa ya, berkelimpahan Dia disini tuh lebih fokusnya ke Ini Sedang membangun Financial dia Jadi sedang mengembangkan Keadaan keuangan dia Ekonomi dia gitu ya Dan dibutuhkan banyak Kesabaran sepertinya Dalam Beberapa waktu ke depan disini Itu Harus Lebih sabar Lebih kuat hati Kuat hati ini Sebanding dengan Membuka pikiran Jadi Gimana caranya Kak, biar aku kuat hati Ya, kalian buka pikiran Harus sadar Harus Berpikir lebih Gitu ya Jadi Mencari lebih Jauh lagi Lebih dalam Jadi kalau Kita sadar Kita tahu Nah Disitu Akhirnya Oh, oke Kita mengerti Memahami Kenapa itu terjadi Nah Kita menerima Dan akhirnya Ya, kuat Bisa melewati Apapun Dengan mudah Gitu Kalau untuk Asmara Ya, kalian tuh Sebenarnya Udah mapan sih Apakah Banyak yang sudah Merit gitu Disini Atau Ada yang belum Mungkin Kalau belum siap Ya, berarti Kalian Masih mempersiapkan Financial Atau memperbaiki Financial kalian Gitu ya Mungkin Karena terdampak Beberapa waktu Lalu ada Pandemi Gitu juga Bisa Gitu ya Ya kan Disini Ada Five of Swords Nine of Swords Lima Pedang Sembilan Pedang Tapi Sudah mulai Membaik Keuangan Kamu itu Cuman Ya Ini Harus Mengikhlaskan Sesuatu Yang mungkin Berjalan Tidak sesuai Dengan Keinginan Kamu Ya Kalau misal Ada beban Gak tahu Ini Ada apa Ya Trauma Atau apa Mungkin Sakit hati Atau apa Itu Kalian bisa Sembuhkan Dengan Ya Datang ke Alhinya Ke Psikolog Psikiatris Ya Psikiater Gitu ya Teman-teman Ini Khusus Untuk Kejiwaan Jadi Kamu Disana Nanti Akan Dit 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 Atau Diobati Dalam Tanda Kutip Ya Supaya Kalian Lebih Apa Terang Hatinya Lebih Terang Lebih Memaknai Dunia Ini Dengan Ringan Gitu Bisa Melepaskan Kalo Beban Jadi Intinya Dengan Pengetahuan Kita Bisa Menghilangkan Banyak Hal Menghilangkan Kegelapan Bahkan Ibaratnya Kayak Gitu Ya Teman-teman Lakukan Hal-hal Yang Membuat Kamu Tenang Santai Kemudian Jangan Terobsesi Kepada Satu Hal Atau Jangan Melekat Pada Satu Hal Itu Yang Bikin Kita Sakit Jadi Lepaskannya Sudah Ibaratnya Kayak Cilupel Gitu Teman-teman Jadi Hidup Sebenarnya Ringan Tergantung Kitanya Bagaimana Kita Mengolah Pikiran Kita Sendiri Pikiran Dan Perasaan Kita Sendiri Cilup Jadi Lepaskan Kalau Dia Muncul Berarti Itu Bonus Buat Kita Kalau Misalkan Kita Mengharapkan Sesuatu Tapi Ternyata Tidak Mendapatkan Itu Kita Akan Kecewa Dan Sakit Hati Makanya Kenapa Harus Let go Ya Sudah Ikhlas Jalani Apa yang Ada Jadi Lebih Enak Oke Oke guys Kemudian Apa yang akan kalian lakukan Ini kartunya Terbalik Belum Jatuh Kebebasan Freedom Bebaskan Pikiran Bebaskan Dirimu Bikinlah Dirimu Senang Dan Bahagia Kalau bukan Dirimu Sendiri Siapa Lagi Pergilah Ke Gunung Atau Kemana Dengan Orang Yang Kamu Bisa Percaya Teman Teman Baik Keluarga Bahkan Kalau Sendiri Yakinkan Bahwa Kamu Akan Baik Baik Saja Kalau Kita Kurang Menyarankan Kalau Misalkan Di tempat Yang Agak Jauh Kalau Sendiri Boleh Di taman Dekat Rumah Gitu Aja Mungkin Atau Kalian Lakukan Apalah Segala Sesuatu Yang Bikin Kalian Seneng Oke Hobi Kalian Kalian Cari Teman Baru Di Komunitas Hobi Hobi Gitu Ya Yes Environmentalist Jadi Ini Lebih Kalian Disarankan Keluar Ruangan Ke Alam Karena Alam Itu Meredakan Apa Ya Kalau Mereka Bilang Itu Alam Itu Hero Jadi Alam Itu Menyembuhkan Diri Kita Coba Kalian Explore Atau Jelajahi Lagi Mungkin Kuliner Makanan Makanan Atau Mungkin Jamu Jamu Herbal Atau Apa Itu Bikin Suasana 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 Hati Kita Jadi Lebih Berbeda Gitu Ketemu Dengan Binatang Ini Lebih Jadi Lebih Terbuka Gitu Ya Jadi Jangan Berpikir Bahwa Hidup Itu Hanya Selebar Daun Kelor Gitu Ya Teman Kecil Banget Daun Ya Enggak Dunia Itu Sangat Luas Gitu Oke Boleh Sedih Tapi Jangan Lama Lama Oke Karena Banyak Hal Diluar Sana Yang Menunggu Kamu Untuk Dihibur Jadilah Jadilah Alasan Buat Orang Lain Tersenyum Gitu Ya Mungkin Bisa Melakukan Seperti Oracle Cards Jadi Ya Memang Saat Ini Kita Sedang Melakukan Ini Gitu Ya Kegiatan Saat Ini Dengan Saya Tapi Kalian Boleh Nanti Main Main Dengan Kartu Mungkin Kartu Yang Lain Bukan Kartu Tarot Kartu Lain Lain Gak Harus Tarot Kartu Permainan Yang Lain Juga Bisa Kayak Gitu Kalian Bikin Kreasi Sendiri Bebas Bebas Berkreasi Mungkin Temanya Alam Itu Juga Bisa Lingkungan Hidup Alam Segala Hal Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Hidup Atau Alam Gitu Ya Petunjuknya Disini Semoga Kalian Bisa Menemukan Tujuan Hidup Kalian Jadi Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Hidup Kalian Lebih Berarti Kalian Juga Lebih Berwarna Gitu Ya Kemudian Kalau Ada Pertanyaan Kalian Boleh Komentar Di bawah Ya Teman Teman Kalau Misalkan Ini Resonate Kasih Tahu Saya Supaya Bisa Evaluasi Oke Jangan Lupa Like Comment Subscribe Sampai Sini Dulu Untuk CEO Anjing Kita Ketemu Lagi Sehat Tetap Bahagia Jangan Lupa Bersyukur Banyak Sedekah Senyum Dan Juga Berbagi Kepada Sesama Aku Doakan Lancar Rezekinya Semuanya Amin Ya Robbal Alamin Oke Dah I love you all